ada apa orang tua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali hadir dengan saya nyai pari cara kali ini saya ingin sedikit membagikan cerita tentang sosok sakauni ya sakauni itu seorang gadis asal desa tanibala ya cucu dari dari kakek sugata brama sakauni adalah anak dari ayu pupu atau dewi tunjung biru dan banyak kapuk ya seorang panglima kerajaan singasari sejak kecil sakauni hidup bersama dengan kakeknya yaitu kakek sugata brama ia ditinggalkan oleh ibunya sedari umur 2 tahun sakauni dididik oleh kakeknya untuk menjadi seorang kesatria wanita yang tangguh ya meskipun wanita sakauni itu bisa dibilang jagoan ia memiliki ilmu ajian langan seribu ya sakauni sakauni sedikit memiliki sifat yang agak keras bisa dibilang ugal-ugalan tapi tetap baik memiliki pribadi yang baik pada awalnya sakauni memiliki dendam yang sangat besar kepada ayahnya karena telah membuatnya terakhir ke dunia namun tidak memiliki ayah saat ia ingin mencoba untuk membunuh ayahnya ia bergambung dengan pasukan kediri dan disana ia mencoba ingin menghancurkan singasari maksudnya ya karena dari singasari lah banyak kapuk berasal dan ia ingin membalas dendam kepada banyak kapuk selaku ayahnya akan tetapi jiwanya yang baik itu tidak sehati dengan karakter orang-orang kediri sehingga saat ia diperintah untuk membunuh atau menyerang orang-orang baik itu dia selalu tidak mau ya jadi selalu berpura-pura menyerang akan tetapi dia kemudian menyamar dan menyelamatkan orang-orang yang diserahnya seperti halnya penyerangan terhadap Arya Kamandanu dan Meisin namun pada suatu hari ia bertekad ingin langsung membunuh ayahnya dan dia mendatangi pedukuhan Meja Pahit yang waktu itu baru berupa sebuah desa kecil ya di tengah hutan Tarik dan disana ia langsung menyerang ayahnya menantang ayahnya untuk aduh kesaktian dan bermaksud ingin membunuhnya akan tetapi sang ayah yang memang berjiwa baik tidak melawan anaknya dan membiarkan dirinya untuk dibunuh oleh anaknya yaitu Sakawuni disanalah kemudian Sakawuni lulu hatinya dan memakai di pedukun Meja Pahit itu ternyata ia dijadikan salah satu panglima oleh Raden Wijaya dan ia diperintahkan untuk bekerjasama dengan Arya Kamandanu yang waktu itu juga masih baru sebentar menjadi prajurit Meja Pahit di Meja Pahit Sakawuni membantu dalam berperang melawan tentara Kediri tentara Mongol dan hingga akhirnya sang ayah meninggal setelah itu Sakawuni kemudian dinikahkan dengan Arya Kamandanu ya meskipun waktu itu Arya Kamandanu masih menjadi suami dari Mesin akan tetapi Mesinnya menghilang jadi jejaknya tidak diketemukan akhirnya mereka pun menikah Sakawuni menjalani kehidupan yang bahagia bersama Arya Kamandanu hingga akhirnya Sakawuni mengandung namun usianya tidak lama Sakawuni harus meninggal di saat ia melahirkan putra pertamanya yaitu Jambunada maka dari situ berakhirlah kisah tentang Sakawuni yang sebelumnya adalah gadis yang tangguh gadis yang ceria gadis yang sedikit ugal-ugalan urakan dan kemudian menjadi seorang istri dari panglima besar Arya Kamandanu dan dia sendiri yang menjadi panglima juga dari kerajaan Majapahit itu membantu pasukan Radenwijaya dan yang pada akhirnya Radenwijaya menjadi rajanya dari kota Raja Majapahit ya itu tadi sedikit suplikan tentang kisah Sakawuni yang mungkin sedikit memberitahukan kepada sahabat semua tentang siapa itu Sakawuni sekian dari saya Nye Parichara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di bahagian ini Terima kasih.